Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini di Gucil Channel. Selamat malam semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertama kali ini kita akan bahas soal-soal ayo kita berlatih 7.1 nomor 1 sampai dengan nomor 12 selaman 117 sampai dengan yang 120 buku matematika kelas 7 SMP yaitu tentang garis dan sudut. Sekarang kita mulai dengan soal nomor 1. Bagaimanakah keberadaan titik dengan garis, titik dengan bidang dan garis dengan bidang? Jelaskan pertama, keberadaan titik dengan garis. Jadi, sebuah garis itu titik terletak kalau bukan di luar, dia berada di dalam garis. Nah, seperti ini hubungannya. Kalau bukan berada pada garis, dia berada di luar ini, titik. Kemudian berikutnya, keberadaan titik dengan bidang. Jadi, misalnya ini bidang, persegi panjang. Nah, ini hubungannya. Kalau bukan berada pada bidang itu sendiri, ini titik, bisa berada di luar bidang. Nah, seperti ini. Berikutnya, garis seluruhnya terletak pada bidang atau berhimpitan. Nah, jadi, kalau ada hubungannya bidang dengan garis, kalau tidak berada di dalam bidang itu sendiri, maka garis itu berada di luar daripada bidang. Jadi, bidang itu misalnya persegi panjang, persegi, dan lain-lain. Nomor dua, sebuah garis dan bidang tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, jadi ini misalnya ini ada garis dan bidang, tidak berada pada bidang yang sama. Maka, irisan keduanya menghasilkan himpunan kosong. Jadi, ini tidak ketemu ini. Antara bidang ini, bidang persegi panjang dengan garis ini. Maka, di sini jawabannya adalah himpunan kosong, tidak akan ketemu. Terdapat dua bidang saling berpotongan dan tidak berimpitan. Maka, perpotongannya berbentuk. Nah, jadi ini contohnya, kalau dalam kehidupan sehari, dinding dengan lantai. Itu dinding, tegak begini, sementara lantainya mendatar begini. Maka, ketemunya ini akan membentuk garis. Tempat bertemunya bidang ini, anggaplah ini dinding, ini dengan lantai. Maka, berbentuk garis. Maka, ini jawabannya adalah B. Jadi, jika dua bidang saling berpotongan dan tidak berimpitan, maka perpotongannya berbentuk garis. Nah, seperti ini contohnya. Nomor empat, perhatikan gambar berikut. Gambar A. Diketahui, gambar A adalah garis AB. Jelaskan apakah titik C terletak pada garis AB. Nah, ini jelas. Ini C ini, di tengah ini, beradab pada garis AB. Jadi, iya, karena titik C merupakan bagian dari titik garis AB. Berikutnya, diketahui gambar B ini adalah segmen garis PQ. Ini PQ. Jelaskan, apakah titik R terletak pada segmen garis PQ? Nah, ini R. Ini, tentunya R ini tidak ada, tidak pada segmen garis PQ, karena dia berada di luar dari garis. Nah, inilah jawabannya. Titik R tidak terletak pada garis PQ, karena R tidak berada di bagian garis PQ. Sedangkan titik S terletak pada garis PQ, karena tidak merupakan bagian dari gambar Q. Nah, inilah jawaban B. Begitu juga ini C, diketahui gambarnya ini C, adalah sinar garis KL. Nah, jadi ini jawabannya. Titik N tidak terletak pada sinar garis KL, karena titik R tidak berada di bagian sinar garis KL. Sedangkan titik N dan O terletak pada sinar garis KL. Karena kedua titik tersebut merupakan bagian dari sinar garis KL. Khusus untuk titik P tetap dikatakan terletak pada sinar garis KL. KL merupakan sinar garis yang artinya sinar garis KL masih berlanjut sampai tak terhindar. Nah, jadi inilah alternatif jawaban untuk nomor empat. Nomor lima, bagaimanakah menurut pendapat kalian, apakah boleh kita mengatakan garis adalah kumpulan titik-titik? Jawabannya bisa atau benar, karena garis adalah sekumpulan titik-titik yang bergeres. B. Bidang adalah kumpulan titik-titik. Nah, ini tidak benar atau salah, karena bidang itu adalah himpunan dari garis-garis atau kumpulan garis. C. Bidang adalah kumpulan garis-garis. Nah, ini baru benar. Bidang adalah himpunan dari garis-garis. Kemudian D. Ruang adalah kumpulan garis-garis. Jadi D. Ini tidak benar, karena ruang adalah sekumpulan titik-titik yang memiliki panjang lebar dan tinggi yang terus mengembang tidak terbatas. Nomor tujuh, pernyataan yang salah dari pendapat berikut adalah, nah ini, A. Dua garis sejajar tidak mempunyai titik potong. Nah, betul. Tidak ada dua garis sejajar begini, tentu tidak akan berpotongan. Berikutnya, garis L sejajar bidang A. Apabila garis-garis yang terletak pada bidang A tidak berpotongan dengan garis L. Nah, ini jadi, ini juga pernyatannya adalah benar. Kemudian C. Garis L tidak lurus bidang, apabila garis L tidak lurus garis-garis yang terletak pada bidang A. Nah, jadi ini pernyataan salah, karena garis L tidak lurus bidang A, apabila garis L tidak lurus dengan garis-garis yang terletak pada bidang A. Nomor tujuh, perhatikan gambar berikut. Banyaknya ruas garis yang berbeda dari gambar di atas adalah, Nah, jadi, pertama garis AB, kemudian boleh juga BC, boleh AC. Jadi ada banyaknya tiga ruas garis. Nah, ini adalah jawabannya A. Nomor delapan, perhatikan gambar berikut. Jadi ini adalah gambar, sebutkan pasangan garis, mana saja yang saling sejajar, berpotongan dan bersilangan. Yang sejajar di sini adalah garis ini. Nah, yaitu XY dan garis YZ. Kemudian garis berpotongan, mulai dari garis NY. NY, ini M, Y ini berpotongan dengan ini. XY, W, Z, atau garis P, atau garis K, ini semua garis yang berpotongan. Bisa juga berpotongan dengan NC. Nah, jadi itulah garis. Jadi yang dimasuk garis sejajar adalah seperti ini. Ini biar diperpanjang tidak akan ketemu ini garis. Berpotongan seperti ini. Nah, ini, atau ini. Antara ini dengan ini berpotongan, walaupun tidak ketemu, tapi setelah diperpanjang, ini akan namanya berpotongan. Gambar 5C4A, B, C, D, C. Nah, inilah gambarnya. A, B, C, D, T. Pertanyaannya, sebutkan ruas-ruas garis yang saling sejajar. Jadi, A, B dengan D, C. A, D dengan B, C. Berikutnya, sebutkan bagian B. Sebutkan semua ruas garis yang saling berpotongan. Jadi, ini banyak sekali ini. Misalnya, kita ambil ruas garis A, B. A, B ini berpotongan dengan B, C, berpotongan dengan A, D, berpotongan dengan A, T, berpotongan dengan T, D. Misalnya lagi, kita ambil garis B, C. A, B, C ini berpotongan dengan garis A, B, C, T, E, T, C, T, D. Potongan. Kemudian, adakah dua garis yang saling tegak lurus? Jelaskan. Yang saling tegak lurus ini, yaitu A, D dengan A, D. Jadi, ini dia. Ini kan, ini alasnya ini alasnya ini berbentuk persegi panjang. Jadi, ini ini namanya berpotongan. Begitu juga A, B dengan C, B. D, C dengan B, C atau A, D. Adakah dua garis yang saling bersilangan? Jelaskan. Nah, ini tidak ada bersilangan. Jadi, jawabannya tidak ada karena dua garis tidak terletak pada satu bidang. Jadi, dua garis bersilangan itu apabila kedua garis itu berada pada bidang yang berbeda. Misalnya, ini satu. Nah, ini satu. Kemudian, ini garisnya begini. Ini begini. Nah, ini saling bersilangan. Nomor sepuluh. Dari garis-garis di atas sebutkan garis-garis yang sejajar. Jadi, yang sejajar seperti ini. P dengan M. Kemudian ini S yang G. Itu namanya sejajar. D, sebutkan garis-garis yang berpotongan. Nah, ini berpotongan banyak sekali. Misalnya, garis P ini berpotongan dengan ini. Kalau diperpanjang. Atau ini. Nah, dengan Atau garis M berpotongan dengan M, berpotongan dengan N. Ini-ini tidak berpotongan, tapi setelah diperpanjang semua, dia akan berpotongan. Nah, jadi bisa dituliskan sendiri garis-garis berpotongan. Atau ini bisa juga garis P dengan S, P, Q, garis P dengan garis M dengan M, Q, R, F. Dan garis M dengan M, garis M, garis Q, R. Nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan semua pasangan garis-garis yang sejajar. Jadi, ini banyak sekali. Misalnya, pasangan ini berarti misalnya A, B dengan C, F. A, B dengan B, E. C, F dengan B, E. Nah, itu pasangan pasangannya. Atau A, B dengan E, D. Sisi jajar dan berpasangan. B, C dengan F, E. A, A, C dengan D, E. Itulah garis-garis sejajar yang berpasangan. Nomor 12. Perhatikan gambar segitiga A, B, C berikut. Gambar segitiga A, B, C di samping ini ada 4 buah segitiga yang sama dan sebangun. Tentukan ruas garis yang sejajar. Nah, tentunya pertama yang sejajar dengan A, B. Ini A, B. Nah, jawabannya adalah D, E. Kemudian yang sejajar dengan D, E. D, E. Nah, ini. Nah, ini banyak. Yaitu bisa A, E. A, E, B. A, B. Yang sejajar dengan D, E. D, E di sini ini. Berarti ini. Ini. B, F, C, B, C. Demikian bahasan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.